Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, setelah jenazah dimandikan dan dikafani dengan sempurna Kewajiban kita terhadap jenazah adalah menyolatkan Berikut ini akan kami jelaskan tata cara menyolatkan jenazah dan peragaannya Yang insya Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Mari kita pahami lebih dahulu tata cara menyolatkan jenazah Pertama, jenazah diletakkan di depan orang yang menyolatkan Kedua, lebih utama sholat jenazah dilakukan secara berjamaah dan terdiri atas tiga sof Ketiga, apabila menyolatkan jenazah laki-laki, imam berdiri pada arah kepala jenazah Sedangkan, jika menyolatkan jenazah perempuan, imam berdiri pada arah tengah jenazah atau lambung Keempat, mengikhlaskan niat semata-mata mencari keridoan Allah Kelima, sholat jenazah dilakukan dengan empat kali takbir termasuk di dalamnya takbiratul ikram Baiklah saudara, untuk memperoleh pemahaman konkret dan lengkap Mari kita perhatikan dengan cermat peragaan sholat jenazah berikut ini lebih dahulu Perlu kami jelaskan bahwa pada sholat jenazah yang sesungguhnya Seluruh bacaan sholat dilafalkan secara sir Namun, untuk kepentingan pembelajaran Pada peragaan ini, seluruh bacaan sholat jenazah dilafalkan secara jahat Nah, mari kita perhatikan baik-baik Allahu Akbar A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Syiratal ladzina an'amta alayhim Wairil maghdubi alayhim Waladdallin Amin Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama sallaita ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Wa barik ala Muhammad Wa ala Muhammad Kama barokta ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Inna ka hamidun majid Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma gfirlahu Warhamhu Wa afihi Wa afu'anhu Wa akrim nuzulahu Wa wasih madkhalahu Wa ghusilhu Bimain Wa saljin Wa barad Wa nakihi Min al-khodaya Kama yunaqqa Sawbul abiyadu Min ad-danas Wa abdilhu Daran khairan Min darihi Wa ahlan khairan Min ahlihi Wa zawjan khairan Min zawjihi Wa kihi fitnatal qabri Wa azabal nar Allahu Akbar Allahumma gfirli hayyina Wa mayyitina Wa soghirina Wa kabirina Wa zakarina Wa unsana Wa syahidina Wa gaibina Allahumma Man ahyayitahu Minna Fa ahyihi Alal islam Wa man Tawafayitahu Minna Fatawafahu Alal iman Allahumma La tahrimna Ajrahu Wa la tudillana Ba'dahu Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Sebagai mana Tampak pada peragaan Tadi Jenazah Diletakkan Di depan Orang yang Menyolatkan Solat Jenazah Dilakukan Secara Berjamaah Dan Terdiri Atas Tiga Sof Memang Demikianlah Yang utama Sebagaimana Sabda Nabi Yang Diriwayatkan Dari Malik Bin Hubairah Orang Mumin Yang meninggal Kemudian Ia disolatkan oleh Segolongan Kau muslimin Mencapai Tiga Sof Atau Baris Tentulah Ia Diampuni Dosanya Sebagaimana Dijelaskan Dalam Hadith Nabi Yang Diriwayatkan Dari Abu Ghalin Al-Hannab Jika Jenazah Laki-laki Imam Berdiri Pada Arah Sebelah Kepala Jenazah Sedangkan Jika Jenazah Perempuan Imam Berdiri Pada Arah Tengah Atau Lambung Jenazah Hal ini Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Syahidtu Anasabna Malikin Salla Ala Janazati Rajulin Kama Inda Raksihi Falamma Rufiat Utiyah Bijanazati Murat Fasalla Alayha Fakama Wasataha Wafinal Al-Ala'u Benuziyad Al-Alawi Falamma Ra'aktilaf Qiyamihi Al-Rajuli Wal-Marati Qala Ya Aba Hamzata Hakada Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakumi Minar Rajuli Haythukum Ta Wa Minar Marati Haythukum Ta Qala Naam Rawahu Ahmad Wabunumajah Wattirmidi Aku Menyaksikan Anas Bin Malik Menyulatkan Jenazah Seorang Laki-laki Ia pun Berdiri Pada Arah Kepalanya Setelah Diangkatnya Jenazah itu Didatangkanlah Jenazah Seorang Perempuan Lalu Ia Menyolatkannya Ia berdiri Pada Arah Lambungnya Padahal Di antara Kami Terdapat Al-Ala' Bin Ziyad Al-Alawi Maka Setelah Melihat Perbedaan Berdirinya Pada Jenazah Laki-laki Dan Jenazah Perempuan Ia menanyakan Hai Abu Hamzah Adakah Demikian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Berdiri Pada Jenazah Laki-laki Di tempat Kamu Berdiri Dan Pada Jenazah Perempuan Di tempat Kamu Berdiri Ia menjawab Ya Benar Pada Peragaan Tadi Kita Lihat Takbir Dilakukan Empat Kali Termasuk Di dalamnya Takbiratul Ihram Hal ini Didasarkan Hadith Nabi Yang Diliwayatkan Oleh Al-Bukhari Dan Muslim Dari Jabir Radiyallahu Anhu Sebagai Berikut Annal Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallama Salla Ala Najasyi Fakabara Arba'an Ruah Al-Bukhari Wa Muslim Bahwasanya Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menyeratkan Najasyi Atau Raja Habsi Maka Beliau Membaca Takbir Empat Kali Ada Pun Doa-doa Yang Dibaca Pada Solat Jenazah Adalah Sebagai Berikut Setelah Takbiratul Ikhram Membaca Al-Fatihah Dan Salawat Atas Nabi Lalu Dengan Ikhlas Mendoakan Jenazah Sampai Selesai Dan Membaca Hanya Sekali Kemudian Salam Hal Ini Dijelaskan Dalam Hadith Ibn Jaruk Sebagai Berikut In Sunnata Fis Salat Adal Janazah Adal Yakr Adal Fatiha Al Kitab Woyusalli Adal Nabi Sallallahu Alaih Wasallama Thumma Yuklis Dua Adal Mayyit Hattah Yafrraga Wala Yakrra'u Illa Maret Thumma Yusallim Akhrajah Hubnul Jarudi Fil Muntaka Kalal Hafid Rijaluhu Mukherajun Lahum Fis Sahih Hayni Sesungguhnya Menurut Sunnah Dalam Menyoratkan Jenazah Ialah Membaca Al-Fatiha Dan Membaca Salawat Atas Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Dengan Ikhlas Mendoakan Jenazah Sampai Selesai Dan Membaca Hanya Sekali Kemudian Salam Mari Kita Perhatikan Kembali Peragaannya Allahu Akbar A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdina Syurat Al-Mustaqim Syirat Al-Ladzina An'amta Alayhim Wa'idhi Al-Maghdubi Alayhim Wa'lal-Dollin Amin Amin Allahumma Salli Ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Kama Sallaita Ala Ibrahim Wa'ali Ibrahim Wa'ali 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 Kama Barakta Ala Ibrahim Wa'ali Ibrahim Ibrahim Inna Ka Hamidun Majid Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam maha pemurah dan maha penyayang yang menguasai hari pembalasan hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat Ya Allah kabulkanlah permohonan kami Ya Allah limpahkanlah kemurahanmu kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah engkau limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah engkau berkahi Ibrahim dan keluarganya kesungguhnyalah engkau yang maha terpuji dan maha mulia setelah takbir kedua membaca doa untuk jenazah mari kita perhatikan kembali lafal doanya Allahu akbar Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasih madkhalahu waghsilhu bimain wa'thaljin wa'barad wa'naqihi minal khataya kama yunaqqas sawbul abiyadu minad danas wa'abdilhu daran khairan min darihi wa'ahlan khairan min ahlihi wa'zawjan khairan min zawjihi wa'kihi fitnatal qabri wa'azaban nar Ya Allah ampunilah dia kasihanilah dia maafkanlah dia selamatkanlah dia muliakanlah dia lapangkanlah tempatnya dan bersihkanlah dia dengan air salju dan embun sucikanlah dia dari dosa sebagaimana halnya kain putih bila disucikan dari noda dan gantilah rumahnya dengan tempat kediaman yang lebih baik begitu pun keluarga serta pasangannya dengan yang lebih berbakti serta lindungilah dari bencana kubur dan siksa neraka setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah mari kita perhatikan kembali lafal doanya Allahu Akbar Allahumma Ya Allah berilah ampunan kepada kami yang masih hidup dan mereka yang sudah mati yang muda dan yang tua yang laki-laki dan yang perempuan yang menyaksikan atau hadir dan yang tidak Ya Allah kepada yang engkau hidupkan dari kami hidupkanlah di atas Islam kepada orang yang engkau matikan dari kami matikanlah di atas iman perlu diingat jika jenazahnya anak-anak setelah membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dahu ditambah doa Allahumma ja'alhu lana salafan wafaratan wajaran sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Sa'id bin Abi Arubah ketika ia ditanya tentang sholat jenazah anak maka diberitakan kepada mereka riwayat dari kotadah dari Al-Hasan bahwasanya ia atau Al-Hasan bertakbir membaca Al-Fatihah kemudian membaca doa Doa itu dijelaskan juga dalam hadith yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dari Abu Hurairah dan Sufyan dari Al-Hasan dalam mendoakan jenazah anak-anak Ya Allah jadikanlah dia bagi kami sebagai pendahulu atau penjemput dan tabungan serta pahala setelah takbir keempat membaca salam ke kanan dan ke kiri kita perhatikan kembali peragaannya Allahu Akbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perlu ditambahkan bahwa bacaan dalam sholat jenazah selain yang telah diperagakan dapat juga dilakukan sebagai berikut setelah takbir pertama dibaca surat Al-Fatiha setelah takbir kedua dibaca sholawat setelah takbir ketiga dibaca doa dan setelah takbir keempat doa dan salam nah mari kita perhatikan baik-baik Allahu Akbar a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim malik yawmiddin iya iya na'budu wa iya ka nasta'in ihdina syirat al-mustaqim syirat al-lazina an'amta alayhim gairil maghdubi alayhim walad allin amin allahu akbar allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad kama salaita ala ibrahim wa alim ibrahim wa barik ala muhammad wa alim muhammad kama barokta ala ibrahim wa alim ibrahim innaka hamidun majid Allahu akbar allahumma maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa saljin wa barad wa nakkihi minal khataya kama yunaqqas sawbul abiyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kihi fitnatal qabri wa azab an nar Allahu akbar Allahu maghfir li hayina wa mayitina wa shoghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah saudara demikianlah tata cara menyolatkan jenazah mari kita itibak pada rasulullah sallallahu adaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah mahdo kita wajib itibak hanya dengan cara itibak insyaallah kita memperoleh rida Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh yang Terima kasih telah menonton!